Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam berjumpa kembali dengan saya Sutrisno Trisno Di sini saya mendapatkan servisan HP Xiaomi Note 5 Pro ya HP Xiaomi Note 5 Pro ini kondisinya lampu LCD-nya mati ya alias layarnya gelap Tidak bisa menampilkan cahaya di lampu LED LCD ini Coba ini kita cek ya HP ini tidak bisa menyala lampu LED LCD-nya HP ini juga bekas di servis Kemungkinan juga tidak jadi karena banyak yang diganti Tapi untung saja IC lampunya tidak diganti ya Nah di sini saya cek Posisinya HP ini layarnya masih gelap Ini tadi sudah saya otak atik ya Sudah saya cari permasalahnya Jadi HP ini Kondisinya Kurang tegangan ya Jalur ya Di Diodanya ini Kurang Tegangan voltasnya ya Jadi di dioda ini Dan di kuil-kuil ini Saya cek Kondisinya normal Walaupun Dioda ini sudah pernah diganti Dan ini cuma saya lakukan jumper saja ya Ini kan ada kabel jumper Karena HP sudah saya cari dan saya perbaiki Di sini trik dan caranya untuk menangani LCD di HP Xiaomi yang mati ya LCD yang mati lampunya Yang kita cek di bagian IC lampu ya Terutama kita lakukan pengecekan Di bagian kuil-kuilnya ya Kuil Aku ini kabel yang saya jumper Tadi saya putus Ya Saya lepas dulu Untuk Membuat caranya ini ya Biar tahu Para teman-teman semuanya ya Di bagian kuil ini Di kedua kuil-kuil ini Yang pertama harus kita cek ya Dan di bagian dioda itu ya Kita cek Di bagian apa Kok HP ini Tidak bisa menyala Tapi setelah saya cek Semuanya itu Tegangannya Ada ya Jalurnya itu ada semua Nah ini cuma saya Jumper saja Saya jumper ya Memakai kabel Dan Meminjam Atau Kita suntik tegangan Dari tegangan baterai Nah disini ada titik Satu dua tiga ya Kita Ambil titik point ya Nah ini Nah setelah kabel Kita jumper Kita dapatkan di bagian doda Ini untuk menyuntik tegangan ya Biar tegangannya itu Agak bertambah ya Tadinya tegangannya cuma keluar Sekitar Dua volt Nah setelah saya Suntik tegangan itu Keluarnya Masuknya ke deoda ini ya Tiga koma tujuh volt Tiga volt ya Nah langsung Keluarnya ke lampu LED LCD itu Digumpalkan Dengan deoda Karena kuil-kuilnya itu Saya cek normal Nah seperti ini Kemanya ya Tadi Nah setelah saya jumper Jumper Seperti itu tadi HP Kita uji coba Karena positif ya Itu tadi Cuman kurang tegangan jalur Tapi bekasnya itu Diservice semuanya Sudah dibungkar seperti ini Karena datangnya juga HP ini ya Seperti ini Sudah perol-perol semua Karena ini kiriman Dari teman saya Ya dari sahabat saya Tapi mungkin Mungkin juga Dari sahabat saya itu Belum Ini Belum diservice Karena sudah diservice Entah dari servisan mana Tapi HP ini tadi Walaupun saya Tes ya HP ini Restart ya Di bagian ini Resistor ini Shot Atau Consulate Sebelum kita mengetahui Resistor itu yang Shot Kita cek di bagian Kuil-kuil ya Ada kuil 1, 2, 3, 4 ya Itu maksudnya Ke jalur IC lampu juga ya Plus IC power IC lampu Nah ini IC powernya Dan sebab Bawah itu adalah IC Lampu Tadi Restart-restart Di bagian Restore power ini Ini ada yang Shot Setelah saya Ganti Restore yang Shot Tetap saja Restart Tapi juga Karena disebabkan Koilnya Juga yang Uksa Langsung saja Setelah itu Penjelasannya Kalau restart Itu tadi Di bagian IC powernya Yang kita cek Ada yang Shot Atau tidak Kalau Di bagian Lampu ya Ini tadi Di bagian Deda Kalau Kuil Yang kita cek Kalau Kuilnya yang mati Kita ganti Tapi kalau Tegangnya yang kurang Kita jumper saja Kita suntikan Dari jalur BSI Dari jalur Batrenya Nah HP Sudah Bisa Menyala Dengan normal Dan jangan lupa Dukungannya Teman-teman Biar saya Tambah semangat Untuk Membuat tutorial Lanjutannya Dengan cara Like Subscribe Dan share Dapat info Info saya Yang berikutnya Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh